Oke, selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah WebGembro Programming. Masuk topik terakhir ya. Kita terasa topik kita, minggu kita tinggal hari ini. Meskipun yang mau diberikan masih cukup banyak gitu ya. Termasuk di hari ini, kita akan memberikan tentang front-end with chart. Jadi kalau kita membuat aplikasi yang ada jual-belinya, biasanya ada sebuah keranjang belanja. Ada sebuah keranjang belanja istilahnya adalah chart. Nah, di sini nanti cukup panjang. Slide-nya cukup panjang, tapi intinya adalah tentang session dan tentang memasukkan data di bentuk money-to-money. Kita kemarin punya transaksi minggu berapa ya, yang money-to-money, sudah 8 atau 9. Nah, itu kan ada, coba dilihat dulu, data abisnya. Ada produk sama ada transaksi minggu. Nah, ini melanjutkan yang dulu itu kalau kita kemarin kan langsung dimasukkan. Hari ini dicoba untuk memasukkannya lewat semacam ada form-nya begitu. Kemudian untuk sebelum memasukkan, kita akan menggunakan namanya session. Session juga mirip dengan yang session yang diajarkan mungkin di PHP natif atau yang lainnya gitu. Jadi, dia menyimpan sementara data-data untuk di website, sebuah website gitu ya. Kita bisa setting lamanya data itu seberapa lama untuk tetap ada. Jadi, kalau orang yang sudah misalnya cukup capek, dia kemudian ditutup dulu komputernya, masuk lagi. Jadi, apa yang dibeli masih ada untuk aplikasi-aplikasi yang sekarang kan memang begitu biasanya. Ya, kemarin ada transaction ini. Nah, ini ada transaction, customer ID, user ID. Mungkin kita masih pakai user ID dulu nanti. Kemarin kita sudah belajar autentikasi. Jadi, yang login, dia dimasukkan di transaksi gitu kan loginnya. Nah, kita masukkan di sini. Mungkin customer ID, nanti mungkin bisa di-set secara hard-coded aja, dikasih satu atau dua. Kemudian, tersesan date diambil dari tanggal hari ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian, ini kan cuma satu ya, satu nota begitu. Nota penjualan. Satu nota bisa mempunyai banyak produk. Banyak produk yang dibeli. Di mana itu disimpan di produk transaction. Ya, ini produk transaction. Transaction ID yang tadi, link. Kemudian produk ID-nya. Produk yang mana. Jumlahnya sama harga. Harga saat terjadinya transaksi ini perlu disimpan juga. Nah, bentuk begini. Ini kan kayak kita punya keranjang dulu gitu ya. Kita punya keranjang untuk kayak ada re-nya begitu. Jadi, dimasukkan keranjang dulu. Saat dimasukkan keranjang, itu misalkan satu note mau beli empat produk, dimasukkan keranjang empat-empatnya. Dikasih jumlah gitu ya. Itu belum masuk database. Belum masuk database. Jadi, dia akan masuk session dulu. Setelah istilahnya apa? Checkout gitu ya. Setelah checkout, baru kita masuk ke database. Jadi, hari ini ada yang penting ada dua itu. Session sama saat masukkan ke database gitu. Mungkin beberapa di slide akan saya lewati biar waktunya nutup gitu ya. Detail-detail lain mungkin bisa dilakukan sendiri atau masih bisa dilanjutkan di responsi. Ya, begitu. Untuk hari ini cukup panjang. Kalaupun ada error-error, nggak apa-apa nanti diperbaiki dulu. Di coba, di check. Karena cukup penting. Jadi, meskipun panjang, saya nggak fokus untuk menghabiskan materinya. Tapi, fokus kedua itu session sama memasukkan data ke transaction product. Product transaction gitu ya. Oke. Jadi, ceritanya ini adalah halaman yang digunakan oleh user. Yang digunakan oleh user. Istilahnya adalah front-end. Kalau yang kemarin kita bikin itu back-end. Dia biasa dipanggil, dia biasa dipakai oleh admin, kemudian internal-internal dari system gitu ya. Ada menu di sebelah kiri, kemudian cukup banyak menunya. Nah, itu biasa dilakukan di back-end. Nama template-nya juga back-end template gitu biasanya. Admin template. Nah, kita akan tambahkan. sebuah tampilan untuk front-end. Kita akan tambahkan sebuah tampilan untuk front-end. Copy dulu dari ULS. Ada template layout. Kita menambahkan file di ULS. Di situ ada view, beberapa view. Kemudian ada layout sama ada CSS. Nanti kita ambil. Terus kita pasang. Terus kita modifikasi routing-nya. Biar tampil duluan. Nah, di situ kita cek dulu. Saat autentikasi, nanti pokoknya login begitu saja. Di slide mungkin ada otentikasi baru untuk user member. Nah, kita hubungin sementara nanti dilewati dulu. Pokoknya siapa yang login, dia bisa jadi user. Bisa beli. Jadi, kita bikin langkahnya sampai... Ini dulu. Nomor tiga. Habis itu kita cek apakah alamannya sudah keluar. Kalau sudah keluar, nanti kita bikin data dari root kita sendiri. Ini masih pakai template. Terlebih, template kita cek. Jalan, kita pakai data kita sendiri. Begitu jalan, kita tambahkan session. Next ya. Kita lihat ULS. Terima kasih telah menonton. Tentik session ini ya. Ada template chart. Sudulnya ini template sederhana frontend. Ini di-download. Di-click saja download. Terus dibukain. Nah, di situ ada frontend.jss. Ini ditaruh di public.jss. Ini contohnya kan sama. Frontend.jss dan beberapa... Apa ini? Di frontend zip. Di folder resource frontend.jss. Jadi, yang tadi ada frontend.jss ditaruh di public.jss. Ya, tulisannya ini. Public.jss. Public.jss. Dan yang ini. Yang di-view.jss. Ini ditaruh di frontend.jss. Begitu. Ya, kita lakukan sama-sama.jss. Kita... Ambil jss-nya dulu ya. jss.jss ditaruh di public.jss. public.jss. Public asset.jss. Kalau saya di sini. Public.jss. Siapa public asset? pabrik jss.jss. Pabrik jss. Ya, pabrik jss. Kemudian dalamnya. Kembali lagi. Terus yang frontend ini. Yang layout dulu mungkin ya. Temennya kan sudah ada itu. Bleed-bleed untuk hardware kemarin. Nah, ini ditaruh di situ. Ini di copy. Saya buka folder lain saja. Ini spoiler yang lain. Oke. Ada di... Vius, resource. Vius, layout. Ada dua. Bukan yang ini. Naraseven, doko roti, resource. Vius. Ini juga ada dua. Kongware di sini. Oh, kemarin pas saya bikin kongware, saya kurang S ya. Berarti ada dua layout di saya. Terserah taruh di mana, pokoknya nanti disesuaikan di kodenya. Saya taruh di... Oke. Saya nemeni like Kongware saja. Ya, sebenarnya ditaruh di mana pun boleh. Pokoknya nanti di kodenya sangat extend itu disesuaikan. Terus, yang di folder view, ini, yang di folder view, ada chart bleed sama product bleed. Oke. Nanti mungkin kita masih pakai yang ini dulu, kalau maksudnya tidak cukup. Kita pakai product bleed. Yang chart bleed mungkin kita lewati. Kita di product bleed ini sudah ada bentuk sederhana dari chart-nya. Jadi mirip-mirip di dalamnya sini sudah ada ini, tapi bentuk kasih kecil. Ini di copy. Ditaruh di... Eh kok ini, mana chart bleed-nya. Ini di copy. Ditaruh di... Tadi kayaknya bikin folder baru ya. Di view, bikin folder baru. Ini bikin folder front-end. Nah, bikin folder baru dulu. Namanya front-end. Oke, ditaruh di folder baru tadi front-end. Ya. Lanjut. Ini sudah di copy, sudah siap semua. Nah, untuk tampilan awal kita pindahkan ke situ. Ya, untuk tampilan awal kita pindahkan ke situ. Jadi, kita siapkan routing yang kemarin ada boom-nya itu. Kita pindah ke product controller front-end. Ya. Oke, sekaligus yang lainnya nanti yang kita akan pakai. Ini untuk yang buka chart. Jadi ini untuk membuka yang barusan kita copy yang product bleed. Ya, tampilan utamanya ada di product bleed. Yang ini tampilan utamanya ada di chart. Kemudian ini nanti untuk memasukkan data ke session. Oke, kita taruh di WPHP ya. Buka WPHP-nya. Oke, di bagian atas ini ya. Nah, ini di kantin. Ini kan kemarin ada welcome gitu ya. Di awal. Oke. Ini ditutup dulu aja. Kita ganti dengan ini. Product controller front-index. Route get. Product controller front-index. Lalu start ke product controller chart. Start juga. Tapi mungkin belum kita pakai. Ya, apa-apa disiapkan aja. Yang nanti kita akan pakai dulu mungkin yang ini. Add to chart. Product controller add to chart. Dia ada ID-nya. Add to chart. Add to chart. Slash. Ada ID-nya. Itu ya. Product controller add to chart. G besar. C besar. Saya taruh di chart ya. Oke. Kemudian kita bikin ini dulu. Untuk melihat view-nya. Ini aja kok. Pokoknya dikirimi produk. Ya. Front-index ya. Ditaruh di product controller. Kita buka product controller. Ini dia. Ini dia. Mungkin taruh di bawah sendiri. Oke. Public function front-index. Ada product tadi. Mau dikirim. diambil dari product model. Diambil semua data. On. Terus. Masuk ke front-end product view-nya. Return view front-end. Tadi folder yang kita bikin kan. Ya. Dot. Product. Ini file yang kita copy. Product. Dot. PHP. Kita kirim juga. Datanya. Compact. Pake compact saja. Products. Gitu ya. Saya kopas ke chat. Terus dicoba dulu. Untuk melihat apa namanya. Toko roti. Itu tanpa. Tanpa alamat kanan. Tadi kita sudah. Setting slash gitu ya. Jadi home-nya. Home-nya pindah ke product ini. Oke. Di service. Di service. Oke. Baca. Oke. Ini yang supplier kemarin. Kita harus login. Nanti kita pakai lagi login. Sementara kita bentuk tanpa login. Ini. Belum di save ini pasti. Ini di save. sepet. Sudah di save. Aeon on phone. Product. Blade PHP. Kita lihat produk. Innovate. Ada yang salah lagi. Yang di Wells. Yang di liat ya. Product Blade PHP. tadi kita bikin folder baru frontend disitu ada product dbhp layout ini harusnya tadi kita bikin tulis layout.frontend kalau misalnya di folder view layout ini frontend jadi di baris pertama di product dbhp yang kita kopas dari uls jadi masih ada salah ini seharusnya layout.frontend mungkin dulu awalnya namanya layout layout.blit dan ada di folder utama di view ini perlu diganti kita refresh lagi nah begitu bentuknya ini bentuk dari template yang tadi kita ambil disini ada produk-produknya nanti kita ambilkan dari data kita kemudian disini ada apa semacam cap gitu ya peranjang belanja yang sekarang ini dulu ini dulu saya berhenti sebentar yang ada kesulitan ya silahkan yang sudah bentuk begini bisa lanjut untuk membuat ini diganti dengan isi dari produk kita ya deskripsi kayaknya kemarin kita gak bikin ya jadi hanya nama produk gambar terus kemudian ada harga kemarin kalau sudah bikin yang produknya pakai field boleh pakai field ya jadi kemarin ada field gambar atau foto begitu kan untuk responsi itu nah itu bisa dipakai masukkan sini kalau yang gak pakai yang pakai index juga masih bisa jadi bisa indexnya yang dikeluarkan sebagai gambar juga deh sampai ini dulu sampai membuka mengambil front end kemudian membuka front endnya silahkan kalau tidak kesulitan ini wajib bisa dulu selamat menikmati selamat menikmati memubah ini ya kita lihat bentuk dari product plate ini ini ada apa namanya bagiannya ini kan ini ada title title-nya diisi product ini diisi dengan string product itu ada di ada di ini ya ada di front end front end plate ada title yang diisi dengan product mungkin di atas user-nya nah ini dia year title jadi apa yang di atas apa ini namanya browser itu ya ini bisa ganti-ganti nah itu bisa dipakai di setiap halaman disiapkan disiapkan hit title di title kemudian di setiap halamannya kita bisa set begini section title diisi dengan halaman yang lagi aktif sedang aktif oke kemudian di bawahnya ada container product jadi ini kayaknya fokus ke sini atasnya ini dia ikut ke layoutnya atasnya ikut layoutnya jadi ini langsung ini product name product name lorentipsum bla 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 nah ini dia looping 4 kali kan looping 4 kali kita ambil satu saja yang 3 dihapus itu ya kita looping tadi dapat kiriman apa products udah esnya for each products biar pendek saya kasih p namanya ini akan di looping diselesaikan disini and for each terus ini fotonya kalau saya di database saya itu masih pakai index saya gak ngerjakan pk ya kalau di kalian mungkin ada gambar ya di saya belum ada gambar bisa pakai gambar di saya masih pakai ID yang digabung dengan jpg begitu ya disesuaikan kalau disitu pakai gambar bisa diambil langsung mungkin pakai asset ini kan asset ini kan masuk ke public kemudian ada image gitu ya saya gabung dengan kalau saya tadi ID jadi satu itu ada satu jpg ada dua itu dua jpg gitu ini titik kan digabung saya gabung dengan titik jpg kalau disayang kalau di teman-teman ini image kemudian ini ada gambar yang langsung aja P panah gambar gitu itu ya product name diisi dengan nama product nama product yang kemarin nah ini juga disesuaikan ada yang name ada yang price disesuaikan daya nama product sama harga product ini ada keterangan di slide juga ada ini di slide ada deskripsi tapi kita gak ngerjakan kemarin deskripsi saya lewati saja ini saya hapus ya kemudian ini harga saya isi dengan harga produk produk gini nah nanti yang cukup penting adalah ini button ada button disini add to chart nanti kita isikan add to chart ini dulu tampilkan dulu data kita dulu terus kita siap baru siap google add to chart saya kopas ya di dalam nyaro di dalam nyaro tadi ada 4 data ini 1 2 3 4 kita ambil 1 kemudian diluping dengan data dari produk saya taruh di chart play 13 13 disini ada error kurang tutup saya kopas lagi harusnya saya cek dulu kalau dicat yang dipakai yang terakhir tadi kurang tutup next cek aduh 4 i 10 lho kok pakai add dollar yang di chat salah lagi nah itu data-data kita sendiri saya taruh chat lagi produknya tadi tidak pakai dollar ini yang produk kodak di error sudah masuk ini yakti coklat rice meroti pisang buding coklat gitu oke agak cepat ya ternyata sudah mau 1 SKS silahkan yang ada kesulitan sebelum kita masuk di button ini itu kita ambil supplement nya dulu ada penjelasan disitu penjelasan tambahan di WLS itu tentang session nah konsep session sama value pair jadi ini session itu nanti kita akan menggunakan semacam objek session setting settingnya ada di config session itu untuk kita bisa set nyimpennya dimana atau di file atau di cookies kalau di cookies kan ikut browser atau di database nah untuk ngambilnya kita bisa pakai request session atau kadang pakai session begitu juga bisa untuk ngambil semua data pakai all untuk ngambil satu session pakai gate kemudian apa key nya kemudian ini cara ngisikan session put key nya apa kemudian isinya nah isi ini dia bisa objek juga kemudian untuk menghapus pakai purget kalau menghapus satu-satu pakai purget key nya apa menghapus beberapa pakai purget ada apa namanya beberapa key kemudian nanti kita juga akan menggunakan key value peer jadi itu semacam ada isi dari array yang ada key sama isinya jadi ada super fish ini key nya kemudian ini isinya jadi switch ini key nya ini isinya nah kita akan pakai itu jadi ada session 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 dengan ID tertentu isinya apa session ID tertentu isinya apa ID atau key session nanti diisi dengan ID dari produk kemudian detailnya nanti diisi dengan data-data lain dari produk tersebut value dari key value pair nantinya key nya itu diambil dari ID kemudian value nya diambil sebagai bentuk array merupakan isi dari field-field yang lain dari produk gitu nah itu penjelasan cepatnya gitu ini dicoba dulu tadi untuk tampilnya silahkan kalau ada yang kesulitan bentuknya sampai disini kita sudah pakai template kita sudah tampilkan data kita oke sudah ada pertanyaan ada yang kesulitan oke kalau lanjut dulu ini sudah ya setelah tampil kita akan ya kita akan masuk ke add to chart jadi add to chart itu kita nanti akan masuk ke apa tadi routing add to chart dengan mengirimkan product ID kemudian sessionnya diambil kemudian sessionnya kita bikin kalau misalkan sudah ada session tersebut kita akan tambah satu jika jadi quantity-nya nambah jadi kalau misalkan di keranjangnya sudah ada roti coklat kita add to chart roti coklat lagi yang tadinya mungkin masih satu jadi dua dua misalkan di add to chart lagi jadi tiga ya kalau belum diciptakan kemudian dimasukkan nah untuk add to chart kita tadi sudah siapkan apa routingnya kok ada disini ya anunya mana tadi nah ini dia ini dulu ada di bagian bawah ini yang tadi kita belum lakukan href masukkan url add to chart ya kemudian dengan parameter product id tadi kita pakai p p id ya ini bikin dulu ya di bawahnya ada button ini yang button di bawahnya href ini kita masukkan pakai nama url ya kita arahkan ke sini ini add to chart slash id ya url nya tadi namanya add to chart gitu ya terus kemudian slash nya diambil dari product id digabung dengan kalau di kita p id begini tutupnya url saya kopas ini ya harif nya cek di cek lagi url add to chart ya sudah oke ini nanti akan mengarahkan kita ke sini ya kemudian ini akan mengarahkan kita ke sini product controller add to chart jadi selanjutnya kita bikin function add to chart di product controller ya product controller yang tadi ada font index kita bikin public function add to nya besar chart nya ada kiriman apa jadi idea kirimannya id nah ini gini produk diambil dengan id tersebut biar ringkas saya pakai p produk diambil dengan id tersebut pakai find ini ini kita dapat B adalah sebuah produk satu row di table produk kemudian kita ambil session session namanya chart ya kita masukkan sebuah variable namanya chart juga diambil dari session dengan nama session nya adalah chart ini nah jika belum ada session nya jika session ini chart itu bentuknya array ya chart ini nanti dapatnya array nah jika array ke id nanti ambilnya dari id yang dikirim ini jadi kalau session chart chart yang ke id tertentu itu belum ada maka kita ciptakan objeknya ya objeknya disitu ada name isinya nama product quantity 1 karena baru kita ambil 1 price adalah harga saat ini diambil dari harga product nah puto ini kalau ini pakai id bisa pakai id terus .jpg atau kalian pakai gambar ya kalau di field kalian sudah ada gambar ini diambil dari gambar gitu ya kemudian jika sudah ada jadi chart diambil itu berupa kumpulan array array yang ke id quantity nya ditambah 1 plus plus ini kan nambah 1 kemudian chart tadi dimasukkan kembali ke session kemudian kita kembali ke halaman tadi kembali kembali tadi ada semacam flash info yang bisa diambil tapi kita belum lakukan nanti kalau ini kalau ini kalau ini diambil diambil ditaruh di sebuah alat di atas produk sudah dimasukkan keranjang begitu boleh ini disiapkan saja tapi belum kita lakukan kalau mau dilakukan bisa ditaruh di blade nya boleh di produk juga boleh di front end layout boleh di product juga boleh oke kita masuk di session nya sudah jika rike id belum ada diset itu untuk ngecek apakah sudah ada isinya atau belum ya cat rike id ya jika belum ada maka ngapain jika sudah ada maka ngapain ya jika sudah ada cat dengan rike id isi dari quantity ditambah 1 plus plus ini kalau belum ada diciptakan ya cat dengan id tertentu diciptakan sebuah isi berupa array ada array of array of object juga ya dia mengenai ada nama diisi dengan nama product nama product terus quantity diisi satu karena baru yang pertama dibikin diambil harga dinamai price disini diambil dari P harga produk ya disesuaikan juga dengan database kalian foto ini kalau kemarin pakai gambar bisa langsung begini gambar begini kalau saya paling pakai id jadi saya gabung id dengan jpg begini id yang sudah dikirim ya ini via diambil dari p ya sama saja id dikirim 1 jpg 2 jpg begitu koma disini kalau sudah chartnya dimasukkan kembali ke session pakai session session put ya nama session nya chart chart yang tadi dimasukkan ini kemudian di redirect ke halaman sebelumnya redirect dengan info yang bisa ditambahkan tweet success product berhasil ditambahkan ke keranjang mencobanya nanti diklik harusnya kita dikandian session mungkin nanti kita cek session di apa namanya sebentar ini merah merah oh sorry ini harusnya panah ini bukan sama dengan gini ini ya panah apa tadi oh kita ngecek session nanti mungkin ditaruh di produk ini nanti gimana enaknya session bisa dipakai didi nanti kalau kita sudah ngeklik ngeklik kita edit sebentar buat lihat session ya ini saya taruh di chat dulu saya coba dulu ya saya coba nya dulu di refresh saya beli roti coklat kita masih belum tahu isi session nya habis ini kita cek kemudian beli roti pisang beli roti pisang lagi jadi ingat ingat ya tadi saya beli ini satu kali beli ini dua kali kemudian saya coba cek isinya didi session tadi namanya chart ini saya refresh ini buat ngecek saja saya refresh dulu nah itu isinya satu tadi harusnya jumlahnya satu roti coklat yang yang dua roti artinya dua ya saya klik dua kali begitu jadi sudah jalan session nya saya taruh di chat ini saya kembalikan ini buat ngecek saja tadi saya kopas ini ya itu cat ini di kopas saja disitu mungkin tidak perlu ngecek dulu ngeceknya sekalian saat di keranjang nya jadi tadi itu ini ditambahkan tombol add to chat disini di tombolnya ditambahkan harif untuk routingnya kita sudah siapkan sebelumnya kita masuk ke routing ini masuk ke add to chat nah kemudian tadi kita bikin add to chat di product controller ini sudah saya taruh di chat dan ini sudah terbukti tadi saya cek dengan dd session nya masuk kalau gitu ya jadi untuk menghemat itu di add to chat ini dilakukan dulu lah kita mungkin ngeceknya setelah kita perbaiki apa keranjangnya tadi saya sudah pastikan ini jalan disesuaikan saja ininya dengan database masing-masing itu saya lanjut dulu jadi disini tadi sessionnya sudah dd saya matikan nah mungkin kita akan masukkan sessionnya disini kita masukkan sessionnya disini ada gambar kemudian ada nama harga quantity dan quantity quantity atau nanti langsung harga kali quantity begitu kita masukkan disini dulu ingat tadi kita sudah punya objek saat dd tadi sudah punya objek kayak array mirip-mirip array juga array bentuknya ada key sama value ini key ini value jadi array of array array yang isinya ada key dengan value juga array lagi dimana ada nama quantity price sama kutu kita baca itu ditaruh disini itu ada di bagian front end kalau tidak salah di bagian front end buka front end plate ini buka ini kayaknya shopping chart ini ada tulisan chart ini chart terus kemudian ada drop down ini drop down total ini kayaknya yang ini 29 78 ini total sementara totalnya nanti dulu kalau sudah kita berhasil looping ini kita kerjakan total kemudian detailnya kayaknya ini ada tiga gambar ada tiga produk disini ini satu kayaknya chart detail pertama chart detail kedua chart detail ketiga jadi saya ambil satu chart detail saja ini dihapus kan mirip yang tadi dihapus nah disini di chart detail yang disisakan tadi saya looping for each session sorry pakai session get chart nah ini ya as isinya adalah array dari kumpulan id dan value yang tadi id-nya diambil value-nya juga diambil bentuknya begini details id diambil masuk sini sementara value-nya diambil masuk sini ini n4 it oke gambar ya gambar saya ganti kayak tadi assets masuk ke images slash digabung dengan saya punya details disini details saya ambil dari details tadi ada array namanya foto foto gambarnya nama produk di taruh disini nama produk tadi ada di detail juga name ini dari sini saat kita bikin saat kita bikin session ini ini kan session id ini detailnya name quantity price price foto foto tadi sudah dipakai kemudian ini name ini price saya kompas aja lihat cepatnya ini price ini price ini mungkin gak usah nabalkan agak gak kelihatan langsung saya kalikan gitu saya kalikan dengan jumlah quantity quantity ini ya bener jadi kan tadi sudah masukkan session kemudian sessionnya diambil dicoba ditaruh di sini saya refresh dulu kalau sudah berhasil saya taruh cat mau ada error 94 details index apa tadi name kok ada oh ya Pak itu mungkin ganti nama bukan misalnya di controller nama oh iya oke oh iya terima kasih saya ganti minim aja ya di controller nya diganti juga disitu sip oke kenapa lagi oh tadi sudah kadung nama ya apa-apa saya ganti nama disini ya sudah kadung catnya itu masuk kalau mau bikin baru mungkin catnya pakai cat 2 atau cat 0 atau ini pokoknya nama yang lain gitu nama session sudah kadung tadi masuk apa-apa saya ganti jadi nama nah ini berarti masuk disini nah ini kan poti coklat diambil satu poti pisang diambil dua misal kita beli puding coklat klik masuk session jadi ini tadi sudah kadung diganti sesennya error yang kedua data ketiga jadi error semua saya ganti catnya jadi cat 0 gitu aja cat 2 saya nanti catnya jadi cat 2 karena tadi ada inkonsistensi disini name saya ganti name lagi ini saya ganti name ini cat 2 biar hilang kemudian di front end juga saya ganti menjadi cat 2 ini saya ganti menjadi name oh iya kalau belum ada ini tidak boleh di front it jadi ini harus ada if-nya dulu if ada session nya dulu ya di cek kalau ada session nya baru boleh di for it terus oke oke saya simpan ini berarti pakai 6 saya kembalikan jadul di awal kosong catnya ya saya tambah 1 masuk disini ya roti coklat saya beli roti coklat lagi masuk disini roti coklat jadi 2 saya beli puding vanila masuk sini puding vanila ya ini belum ya ini kayaknya juga perlu dikerjakan totalnya dia di atas jadi mungkin kita perlu looping perlu looping disini disini diluping gue hitung pakai if begini dulu kemudian ada variabel yang dihitung kalau totalnya di bawah enak jadi kita looping yang ini sekaligus jumlah kemudian jumlahnya ditaruh di bawah ini karena totalnya ada di atas jadi kita terpaksa looping dua kali habis looping untuk khusus untuk bikin total apa bisa top sama dengan 0 perkalian antara ini detail kali price eh detail price kali kuantity maksudnya dikali kuantity tutupnya php terus ini diambil dari top nah kini oke saya taruh dulu yang looping nya detail saya taruh dulu di cap itu sih yang penting jumlahnya nanti nanti aja jadi ini ada header nya ini juga ada jumlah bulet ada bulet nya 3 ini juga bisa diambil mungkin dari total dari kuantity ini juga harus diganti biarin dulu aja nanti saya refresh nya belum disimpan nah ini 3000 ya 1000 kali 2 plus 1000 kali 1 3000 nah ini cukup penting sudah mengambil session belum masuk ke menyimpan isinya silahkan kalau ada yang kesulitan kalau ketinggalan total gak usah kalau sudah bisa baru bikin total totalnya diluping lagi ya taruh saja yang tadi dicat untuk menggantikan ada 3 row chart detail tadi diganti dengan ini looping dari isi session yuk silahkan ini cukup penting jadi harus bisa dulu sebelum kita masukkan ke database saya capture dulu sambil menunggu yang tanya oke 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 saya capture dulu halaman oke sudah silahkan di-share kurang kurung tutup frontend itu sudah details nama tadi pakai nama ya errornya enggak sama yang di oke oke coba lagi lihat lagi errornya halaman berapa 101 details nama tau petiknya eh sudah ya petik betul kurung kurau apa itu ya kurung sedih dua juga iya details image oh image semua itu kurang petik jadi dia masih masih string sampai belakang nah itu bagus si coba beda lagi oh iya foto oh betul oh iya sudah terima kasih pak oh iya keren santas ini sih pak punya saya oke ini kok bisa dapat 284 mana-mana lihat 284 bawah lagi itu ada image tetapi saya image oh gitu satu harga produk foto tadi errornya apa nul ya pas dimasukkan di chart langsung kayak gini semua ada gambarnya ada ada coba lihat tapi di ininya tabelnya image itu ada chip hmm 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 produk di produk kamu ada juga ya di model modelnya kelihatan gak ya mestinya kan tinggal itu sih kalau di model mengikuti di di source-nya produk model produk kan tadi kita ambil produk dimana pak di atas 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 model produk app ini mestinya ini kan otomatis ya mungkin itu pentul apa ya coba coba kasih petik ya mungkin ya tapi tadi enggak balik lagi ke tadi yang controller ini produk controller oke p coba lagi sambil ditambahkan itu di refresh dulu untuk halamannya ya terus di add to chart nah itu offset mungkin ini bukan itunya ya mungkin waktu masukkan ID dari ini ID-nya sudah dikirim belum ya add to chart itu waktu ngirim coba lihat waktu add to chart chart-nya jadi ini aja di source-nya waktu tampilan di product bleed ID itu ya sudah ID masuk situ web-nya juga sama sudah ada ID-nya atau gini ddd dulu deh nah itu juga ID sudah oke oke masuk ke controller lagi oh ini loh chart sama dengan baris 280 ini harusnya gini harusnya gak usah gak usah ada chart langsung hapus saja dulu gak chart itu chart tadi kayak bawah itu loh kayak 289 oh nah ya error-nya bukan di field atau di ID-nya chart oh oke lagi eh dilihat lagi chart nya mantap lanjut dulu ya yang belum bisa nanti mungkin kalau kita sudah selesai nah jadi ceritanya yang bisa apa namanya simpan itu nanti adalah user yang ter verifikasi kalau di slide yang bisa nyimpan adalah member jadi agak panjang ini kita sudah dan di slide itu dilanjutkan dengan membuat chart jadi ada halaman khusus yang tadi kita sudah bikinkan routingnya yaitu chart tapi caranya mirip seperti yang dimodal ini jadi kita biarin saja kemudian ada submit untuk penyimpanan jadi nanti dia ada policy dan sebagainya kita langsung langsung bikin saja tanpa ini halaman chart kan ini ada check out itu ya nah check out nya kita taruh di sini saja nanti jadi view all nanti kita ganti check out dimana itu memanggil ini submit check out ini submit check out transaction controller submit front jadi yang baris kedua ini namanya submit check out biar aman harus ada yang login dulu dikasih middleware out itu ya ini saya kita taruh yang bawah ini jadi langsung submit saja dari sini waktunya tidak cukup untuk bikin halaman lagi dan di bagian apa tadi button button ini nanti kita panggil untuk memanggil ini submit check out begitu nah ini dilewati dulu git dan sebagainya dilewati dulu nanti langsung kasih ahref begini root submit check out ya gitu terus kita bikin langsung ke submit submit front submit front itu diambil dari sini nama yang disini tadi namanya ini submit front gitu ya kita bikin ini dulu routing nya dulu langsung tiba-tiba dari sini langsung check out begitu saja tapi tetap dicek harus login karena saat simpan itu kan perlu nyimpan user ID ya nanti kita cek di database sementara ya isinya apakah masuk atau enggak lihat di database di slide slide selanjutnya itu lihat ada daftar transaksi yang pernah dibikin nah ini data transaksi kayaknya enggak nutut juga jadi kita sampai ini kemudian nanti kita cek isi dari database oke ini ditulis route gate submit check masuk di web submit check out ada underscore ini memanggil kita pakai transaction controller transaction controller submit front nama fungsinya submit front ini boleh bebas sebenarnya sesuaikan slide dikasih nama submit check out name submit check out jadi kalau dipanggil pakai name kita pakai yang ini kok kecilnya harusnya ini besar tadi dilihat di untuk ahrefnya kayaknya besar kita ganti besar saat ini check out terus biar ada autentikasinya harus login dulu middleware out yang kecil mungkin saya taruh di chat kami check out ya saya taruh di chat disiapkan di routing diambil kemudian check out nya kita langsung taruh di modal di front n tadi ada bawahnya ini bagian chart adalah bagian chart di bawah itu ada nah ini kan ul chart dia masuk lagi ke halaman barunya kita gak sempat langsung saja kalau pakai name root submit check off itu ya mengarahkan ke sini ya mengarahkan ke sini oh tulisannya diganti ya view all menjadi check out ini ceritanya masih cukup panjang harusnya kalau memang dia sistem benaran saat check out itu harusnya ada pembayaran juga kalian bisa connect juga dengan pembayaran misalnya midtrans atau paypal kemudian yang tidak ada di sini juga itu mengurangi stok seharusnya kalau penjualan misalkan roti ada stoknya 10 pas dijual check out ini juga dikurangi sementara kita update juga kalau ada sampai akutansi itu juga bisa masuk langsung ke buku apa misalnya arus kas buku penjualan sebagainya ada akutansinya itu juga kita update kita simpan di transaksi sama produk transaksi ini ya check out nya sudah jadi kita siapkan submit check out ini di tadi di transaksi controller buka transaksi controller ini disimpan dulu check out kita ganti juga namanya tulisannya oke masuk di transaksi controller kita bikin namanya tadi lewat dulu nanti disesuaikan dengan tabelnya mungkin agak beda dengan yang di slide submit front namanya submit front bikin fungsi di bagian bawah transaction controller public function submit front nah disini dia ambil session ini yang atas di hapekan dulu check member sebelah tadi kita tidak lakukan kemudian kita butuh user saat ini bisa diambil dengan out user out user itu nanti butuh use butuh use carbon juga butuh use jadi nanti kita tambahkan di atas carbon ini untuk mengambil tanggal hari ini pembeli ID mungkin disesuaikan kalau di saya di transaction customer ID sama user ID user user ID diambil dari out ini user ID mungkin yang customer ID di set langsung saja dengan nilai tertentu 1 misalnya gitu nanti kemudian di save habis di save ini disini juga ada tambahan disini ada tambahan field total di slide ada tambahan field total jadi dia looping dulu sekaligus nyimpan ke anak-anaknya ke produk detail ke transaction product sekaligus looping kemudian memasukkan jadi ini harus disimpan dulu biar ininya ada untuk datanya ada baru bisa masuk ke data yang ada di product transaction saat masuk ke product transaction itu dia sekaligus membuat total harga kemudian di update data tadi di update harganya tapi kita lewati dulu total harga kita lewati kita cuma manggil ini saja nanti biar agak cukup waktunya total harga kita lewati jadi yang disini kita tidak usah menghitung harga saat menginset anak-anak ini nanti anak-anaknya ditaruh di model insert product ini ditaruh di transaction model sementara kita hp-kan total total nah kemudian disitu di session dihapus kita tidak akan hapus dulu session tidak akan kita hapus dulu jadi ini nanti saja kalau sudah benar-benar masuk di transaksi masuk di produk transaksi masuk baru chart-nya kita hapus biar kita bisa ngetes ngetes dulu gitu ya kemudian direct direct ke home mungkin ini direct direct ke dirinya sendiri ke slash saja nanti begitu oke langsung saja pertama yang ini di apikan dulu ambil chart dia adalah session chart user oke diambil dari out user nanti kalau out-nya error ada use di atas kemudian transaction T adalah new transaction data baru new transaction T ini diisi untuk apa tadi pembeli ID kalau user ID disesuaikan disitu user ID saya ambil dari user ID begin user ID transaction date saya juga ada tadi transaction date diisi dari carbon carbon ini juga ada use-nya nanti carbon now diambil to date time string to date time string kemudian disimpan sementara biar disimpan dulu kita coba dulu kalau sudah ada di transaksi baru kita lanjutkan return redirect saja dulu return redirect ini pakai slash saja oke saya coba dulu use-nya belum tambah use out sama use kalau enggak salah carbon 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 slash carbon oke saya sudah siap ininya ini dulu ya bentuknya begini dulu mungkin biar disitu juga bisa nyoba saya kopas di chat dulu ini baru nyimpan ke header kalau sudah berhasil baru kita lanjutkan ke detail kalau header dan detail sudah masuk baru sesernya kita kosong ini saya coba dulu ya di refresh lagi saya klik ini check on check on nah kan harus login kemarin saya bikin Daniel kalau nanti kalau belum login belum bikin user bisa repistador 223 467 kalau nggak ada passwordnya apa ya tuh apa saya bikin user lagi kemarin harusnya ada admin ya ada owner gitu ya email address owner email passwordnya owner owner ini nah itu masuk kembali ke halaman yang tadi saya coba check out lagi check out nah itu ada error customer ID customer saya kasih langsung customer ID diisi satu gitu mungkin harusnya ada halaman pembelian kalau memang dia kasir di set customer nya siapa atau customer ini bisa di nul kan pulih dulu ya coba tambah itu customer ID kalau error nya sama dengan ini disesuaikan juga dengan field masing-masing oke refresh nah itu hari ini tanggal 11 eh tanggal 24 ya cek di database transaction mana ya cek di cek aja dulu ini ada 14 ya saya akan karena belum dihapus jadi saya bisa coba coba lagi ada 14 saya check out lagi check out nah itu masuk harusnya jadi 15 nah jadi 15 ya masuk tanggal 24 22 tadi jadi ini sudah bisa masuk ke header nah header nya transaksi sudah nota itu ada tanggal user siapa yang bikin customer siapa selanjutnya kita bikin untuk isi dari menu to menu nya ini langsung saja ya gak usah pakai harga jadi memanggil memanggil insert product jadi jadi chartnya dikirim chartnya dikirim ke anaknya insert product ini dibuat di model transaction ya di model transaction itu ada cara yang gampang untuk menyimpan isi dari tabel junction yaitu dengan attach ini mungkin user belum dibikin belum dipakai jadi kita aplikkan tadi yang dikirim ini insert product chart kita masuk objek model transaction belum pernah dibuka tadi ini ya kita bikin namanya public function apa tadi insert product ini ya chart saja dulu easernya tidak dipakai juga disitu total total tidak usah kita isi dulu kita looping sebanyak isi dari chart ya chart tadi bentuknya juga merupakan apa namanya pasangan key dan value jadi kita ambil value-nya id untuk isinya kita ambil dalam detail ini looping saja dulu fokus ke totalnya tidak usah jadi untuk cara memasukkan data di jangsen itu bisa menggunakan disk products jangsennya kan produk kayak anaknya produk kemudian pakai fungsi ini attach attach dengan id yang saat ini id dari transaksinya dari sini kemudian untuk transaction apa namanya produk id dia nanti akan otomatis jadi kita tinggal memasukkan ini quantity diisi dengan isi dari detail quantity dan subtotal diisi dari oh ini subtotal ini harusnya price sama atau harga produk di produk transaction ada produk id transaction id kemudian quantity sama harga produk oke kita masukkan di quantity ada yang subtotal total ini diganti dengan harga produk id kemudian ini merupakan tray quantity yang diisi dari detail field quantity titik terus koma kalau saya tadi adalah harga produk produk diisi dari detail price ini yang di slide itu ada ngetong total karena dibutuhkan karena di notanya di papaknya itu ada total jadi ini diambil diluping totalnya sebagai pengembalian totalnya diambil dimasukkan ke field total kita gak pakai field total dulu jadi ini cukup dipanggil ada yang error tadi testnya mana ini testnya saya kopas ke chat disesuaikan juga dengan fit masing-masing oh ini harga produk sorry saya tadi pakai K disesuaikan lagi apa kok merah 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 oh iya panah oke oke makasih ini panah saya kopas oke saya taruh di chat jadi fokus ke penyimpan di tabel jangsennya kita coba lagi simpan lagi kali ini yang dilihat produk dan section bapadah nyoba banyak ini ada berapa ini oh saya hapus dulu biar enggak bingung check on delete oke hilang ya masih ada kesisa satu sudah letak ya kosong saya coba simpan lagi sesennya belum kita hapus tadi masih bisa check out lagi check out check out kemudian kita isi cek isi dari transaction product so nah itu masuk ya tiga memang tiga kayaknya ya aduh tadi saya pakai cat dua gimana yaitu ya hero ini saya tadi pakai cat dua nanti disesuaikan juga di masing-masing cat satu saya tadi salah saya simpan lagi check out lagi nah ini harusnya lima terus lagi nah jumlahnya lima ini tadi harusnya yang diambil oke jadi sudah sukses untuk menyimpan menyimpan data transaksi kita gak perlu masuk ke bikin formnya karena sudah ada di session ya ID bisa diambil dari notontikasi sementara tadi pembeli ID apa customer ID saya kasih dengan satu dulu begitu oke sudah kalau mau dihapus session kita masuk ke sini session forget cat ditambahkan disini session forget tadi saya pakai cat 2 kalau kita check out lagi akan habis session nya hilang nah kosong masuk lagi misalkan lidah kucing klip 3 kucing 3 check out nanti masuk disini mungkin agak banyak ada yang jumlahnya 3 nah ini kucing gitu selanjutnya tinggal ditampil tampilkan gitu ya ditampilkan hasilnya kalau di slide itu ada riwayat transaksinya sampai di click view ada tampilan detail dari transaksinya itu sebenarnya sudah dilakukan semua di minggu-minggu sebelumnya jadi mirip-mirip gitu yang fokus yang saat ini adalah session sama bikin isi dari transaksi tadi gitu kemudian di bagian akhir ini ada cetak laporan dia printoutnya bisa pakai pdf ini bisa dilikuti juga kita tidak sempat ini mungkin nanti dilihat apakah dilanjutkan asisten atau asisten yang itu jadi pdf sudah ada fungsinya di larap tapi perlu di install depan gitu ya pas sekali waktunya kalau ada pertanyaan bisa chat jabri atau ya di grup terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih